Jadi, Alhamdulillah pada hari ini proses pemeriksaan perkara sidang antara bugatan perceraian antara Gui Jayanti dengan Kenangkan Amir dan sudah selesai. Hal tersebut ditandai dengan pembacaan putusan melalui e-court hari ini. Ya udah, seperti itu. Jadi hari ini berakhir pembacaan putusan. Agenda tersidakannya seperti itu. Kami belum tahu mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya karena hari ini kita baru menerima petikan, petikan amar putusannya saja. Jadi, putusan secara lengkapnya kami bisa mengetahui nanti tiga hari ke depan menurut dari pengadilan agama Jakarta Selatan. Intinya amar putusannya sementara sih yang kami ketahui bahwa diputuskan bercerai antara Gui Jayanti dengan Kenangkan Amir dan lalu hak asu anak ya. Hak asu anak diberikan kepada ibunya, kepada ibunya, kepada Gui Jayanti. Dua-duanya? Dua-duanya, keduanya diberikan kepada Gui Jayanti. Tapi hal tersebut bukan permasalahan buat klien kami. Karena klien kami diberikan kebebasan untuk bertemu dan ibunya dalam hal ini, Gui Jayanti tidak boleh menghalangi atau tidak memberikan akses kepada klien kami. Lalu klien kami diberikan hak untuk membawa berlibur, untuk menemui anak-anaknya ini tanpa ada batasan waktu. Itu nggak bisa kami sampaikan di sini ya. Kalau mengenai harta bersama tidak ada di dalam keberadaan bercerai antara. Jadi sementara itu ya, jadi diputus bercerai, lalu kedua hak asu anak atas kedua anaknya ini diberikan kepada ibunya. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kondisi dari kenang sendiri seperti apa? Sudah ikhlas atau gimana bang? Karena kan sempat... Harus ikhlas, karena kan akhir-akhir ini juga makin ikhlas ya. Jadi sudah menerima karena waktu prosesi persidangan ini, sampai saat ini sih klien kami nggak ada keberatan, nggak seperti apa ya. Udah ikhlas. Cuma terhadap putusan ini, kami akan konsultasikan dengan klien kami apakah ada upaya banding atau tidaknya. Karena kami pun kan belum menerima secara utuh putusan dari, baru ketikannya aja, putusan dari pengadilan agama Jakarta Selatan ini. Kenang mengetahui udah resmi bercerai hari ini gimana bang respon pertama? Ya mungkin lega ya, karena ini kan prosesnya lumayan juga ya. Memakan waktu, terus ya menguras pikiran sama tenaga ya. Seperti itu. Komunikasi sampai terakhir pun ya kemarin kumpul keluarganya dari Bali, semua segala macem, dikasih kesempatan anak-anaknya untuk bertemu sama tenang. Dan memang tidak ada hambatan mengenai itu. Mungkin sedikit flashback bang, alasan sendiri untuk di Bebet apa sih bang? Kalau alasan-alasan yang masuk ke dalam substansi pokok perkara sih nggak tetap nggak bisa kami sampaikan. Cuma yang pasti, kami pastikan hari ini sudah diputuskan bercerai antara Duwijayanti dengan kenangan Amir tadi. Mungkin ada orang ketiga atau apa? Kalau itu langsung tanyain ke bersangkutannya aja ya, karena kan kami nggak punya hak untuk menjelaskan hal-hal itu. Kami hanya mewakili di persidangannya aja. Terima kasih.